Badan usaha milik desa Pandan Sejahtera yang bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman kelapa sawit saat ini sangat membantu para petani sawit yang ada di desa Pandan Sejahtera. Karena dengan adanya penjualan pupuk sawit tersebut, petani sawit tidak jauh-jauh lagi mencari pupuk sawit mereka. BUMDES adalah badan usaha milik desa yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, dengan adanya badan usaha milik desa diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Di desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, ada badan usaha milik desa yang bernama Jaya Bersama. BUMDES Jaya Bersama tersebut bergerak di penjualan pupuk untuk kebun kelapa sawit milik petani desa Pandan Sejahtera. Ketua BUMDES Jaya Bersama Desa Pandan Sejahtera, Iswanta, mengatakan, sejak berdirinya BUMDES Jaya Bersama milik desa Pandan Sejahtera ini sangat membantu bagi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit. Karena BUMDES Jaya Bersama menjual pupuk kelapa sawit. Untuk pupuk yang dijual ada berbagai jenis diantaranya urea, KCL, dan partikos. Namun yang paling banyak diminati oleh petani ialah pupuk KCL. Ya tujuannya untuk meringankan yang jelas kebutuhan petani daripada beli pupuk jauh-jauh kami didiakan untuk membantu kebutuhan petani. Pupuk kartikos, pupuk KCL, orea, yaramila ada juga sedikit-sedikit. Yang jelas untuk pupuk? Tapi yang paling banyak diminati oleh petani ini adalah KCL. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik, Baik TV Jambi, melaporkan.